Pemidodo memilih Kelurahan Tumbang Talakan merupakan titik tengah dari tiga daerah. Bahwa bicara Ibu Ponta Bandung itu bukan menciptakan Jakarta kedua. Kalimantan kok di tengah-tengah ya. Berharap Jakarta itu istilahnya harus jangan hanya jadi jago kandang. Kita juga masih melihat beban Jakarta yang memang sudah terlalu berat. Karena dia merupakan pusat segalanya di Indonesia. Dan saya yakin Bapak Presiden sudah memerhitungkan kalkulasi dukungan politik tadi. Soal lahan-lahan yang 40 ribu yang ambil pemerintah tadi. Itu statusnya sudah clear atau masih ada yang sekitar? Kenapa tidak ada opsi memindahkan ke kota lain di Kuala Jawa? Lahan itu yang dikorban. Apakah itu juga sudah menjadi perhitungan dari pemerintah? Kali ini tamu kita adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Pemenang Bapak Bambang Brojonegoro. Kita akan membahas Rencana Pemerintah Memindahkan Ibu Kota Negara Yang sebenarnya sudah pernah direncanakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957an Kini dihidupkan kembali oleh Presiden Jokowi Dan nampaknya Presiden memang serius Karena kemarin pada tanggal 7 Mei Presiden bersama Menteri PPN Pak Bambang Brojonegoro Kemudian Menteri Pekerjaan Umum Pak Basuki Meninjau langsung beberapa lokasi yang kemungkinan jadi Ibu Kota Negara. Nah, seperti apa rencana pemerintah dalam memindahkan Ibu Kota Negara ini? Kita akan berbincang dengan Pak Bambang. Selamat sore, Pak Bapak. Ya, selamat sore. Pak Bapak, kemarin dari hasil kunjungan ke Palangkaraya Kemudian ke Bukit Soeharto Kesimpulan apa yang sudah bisa ditarik pemerintah terkait rencana pembinaan Ibu Kota ini? Ya, tentunya yang pertama adalah Kita memang sudah sampai pada kesimpulan bahwa Ibu Kota dalam konteks ini adalah pusat pemerintahan Sebaiknya memang pindahnya adalah keluar Pulau Jawa Ya, itu satu hal yang pasti Dan kemudian kenapa kita mengunjungi kedua lokasi tersebut? Karena dua lokasi itu adalah Bagian dari kandidat yang memang kita lihat secara lebih mendalam, secara lebih detail Karena memang posisinya ada di sekitar tengah atau pusatnya Indonesia Pertengahan Indonesia Sehingga dari kunjungan tersebut Kita melihat tentunya apa yang sudah ada di daerah tersebut dan apa yang masih kurang Tentunya ada plus minus dari masing-masing lokasi Tetapi yang kami lihat bahwa Pertama, antusiasme dari baik pemerintah daerah maupun masyarakatnya itu luar biasa Kemudian kedua, pemerintah dan masyarakat daerah juga siap mendukung, membantu Apabila proses pemindahan ini terjadi dan bertempat di lokasi yang memang mereka unggulkan Karena itu adalah lokasi, wilayah dari provinsi tersebut Kemudian ketiga, kita juga melihat bahwa Karena ini adalah idenya membangun suatu kota baru Jadi tidak di atas kota yang sudah ada, tapi membangun kota baru Maka kami melihat juga dan sudah mulai menilai kira-kira Seberapa besar nantinya infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun kota baru tersebut Jadi kira-kira kunjungan ke dua lokasi tersebut Sudah memberikan gambaran Kira-kira bagaimana nanti kita akhirnya menentukan lokasi final tersebut Artinya belum ada keputusan ya, apakah nanti di lokasi A atau B yang akan dibutuhkan untuk Justru kemarin itu Presiden langsung memberikan arahan kepada kami bahwa Tolong dilihat hal-hal lebih detail dari hasil perjalanan kemarin Karena tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada satu dua kunjungan Atau hanya berdasarkan data sekunder Kita harus banyak menggunakan data primer Data primer artinya kalau ada pengujian lapangan, misalnya pengujian tanah Pengujian sumber air bersih Itu harus kita lakukan benar-benar secara langsung Dan kita lihat bukti fisiknya Karena kita ingin tentunya Pusat pemerintahan baru ini adalah sesuatu yang ideal Ideal dari sisi perencanaan kota itu sendiri Mengingat di Indonesia sampai saat ini belum ada Namanya kota yang direncanakan secara ideal Termasuk infrastrukturnya begitu ya? Semuanya termasuk infrastrukturnya Tiga lokasi itu kemarin Bukit Soeharto, Palangka Raya, dan satu lagi Kita kalahnya cuma mengunjungi dua Cuman dua Nah dari dua itu sudah dipastikan bahwa dua itu kandidat atau masih ada rencana kandidat? Dua ini adalah bagian dari kandidat Dan kebetulan Presiden memutuskan ingin melihat Dua ini yang sebagai Melihat yang pertama dua kandidat ini Dua kandidat ini ya Nantinya tentunya tergantung Bapak Presiden apakah akan melihat kemungkinan kandidat lainnya Butuh berapa lama untuk menentukan dua kandidat ini layak sebagai bukota negara? Ya tentunya oh kalau hanya untuk dua kandidat ini Kita tentunya bisa masih perlu melakukan beberapa pendalaman kajiannya Terutama yang tadi saya katakan Memastikan data primer itu benar-benar kita pegang Jadi tidak hanya mengandalkan data sekunder Informasi dari PMDA atau informasi dari otoritas tempat Kita benar-benar harus tahu persis bahwa lokasi yang dipilih itu sudah menggambarkan kondisi yang kita harapkan Kondisi ideal yang kita harapkan Kemarin Presiden menyebut bahwa sebelum menyetuskan Kembali menyetuskan wacah ini Sudah satu setengah tahun Betul Memperintahkan Mbak Penas mengkaji pemindahan Itu hasil kajian selama satu setengah tahun itu sudah termasuk kota-kota yang dipilih atau seperti apa sih? Ya sudah termasuk Jadi artinya dari awalnya kita satu setengah tahun yang lalu kita memulai dulu dengan kajian Perlukah kita mempunyai pusat pemerintahan baru Ini saya perlu tekankan berkali-kali pusat pemerintahan Karena yang saya ingin katakan bahwa Di dalam sistem perkotaan kita nantinya kalau ada ibu kota baru ini Maka ada ibu kota yang merupakan pusat pemerintahan Tetapi yang namanya pusat bisnis, keuangan, jasa itu tetap akan ada di Jakarta Jakarta dan beberapa kota lainnya sebagai pusat-pusat yang lebih kecil Nah pertama kita melihat dulu kajian berbagai opsi untuk tadi memindahkan pusat pemerintahan Tiga opsi yang kami ajukan waktu ratas kemarin Itu adalah pertama membangun special government district di dalam Jakarta Jadi kita alokasikan suatu tempat di Jakarta hanya untuk seluruh kantor pemerintahan Tidak ada yang lain Jadi tidak terpencar? Tidak terpencar, tidak terpencar sekarang karena ada Kementerian Pertanian di Ragunan Ada PU yang di Kebayoran Istana sendiri ada di Medan Merdeka Jadi kita ingin ada satu lokasi Atau opsi kedua Model Putrajaya di Malaysia Yaitu ada pusat pemerintahan baru antara 50 sampai 70 km dari Jakarta Jadi di wilayah Jabodetabek Pusat pemerintahan baru dari Jakarta Pusat pemerintahan baru pindah ke tempat yang berjarak kira-kira 50 sampai 70 km Jadi dia masih berada di wilayah Jabodetabek Bahkan bukan hanya satu pulau, Jabodetabek masih Dan ketiga adalah langsung ke luar Jawa Langsung ke luar Jawa dengan berbagai persyaratan tadi Nah kajian itu juga sudah sebenarnya melihat bahwa opsi ke luar Jawa ini memang yang terbaik Dan itu kemudian diputuskan oleh Presiden kita komit bahwa ini adalah ke luar Jawa Nah dari kajian itu ketika pusat pemerintahan ada di luar Jawa Bagaimana kemudian hubungan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis itu? Idealnya apakah misalkan ada di Palangkaraya ke Jakarta apakah itu sudah ideal? Ya, pertama kita melihat dulu Kalau dalam sistem perkotaan kita Mungkin saja pusat bisnis, pusat pemerintahan itu menjadi satu Seperti yang kita alami sekarang Tetapi misalnya dari sisi governance-nya Tata kelola pemerintahan sebenarnya akan lebih baik Kalau pusat bisnis dan pusat pemerintahan itu terpisah Karena pemerintah ini kan bukan pelaku bisnis Pemerintah itu adalah regulatornya Pelaku bisnis ini adalah pelakunya Sehingga perlu ada Artinya seakan lebih baik kalau ini tidak jadi satu Dan kemudian yang kedua Kita juga masih melihat beban Jakarta yang memang sudah terlalu berat Karena dia merupakan pusat segalanya di Indonesia Anda bisa bayangkan Jakarta kota terbesar di Indonesia Dari segi jumlah penduduk 10,3 juta Jaraknya dengan nomor 2 yaitu Surabaya Itu lebih dari 3 kali lipat Karena Surabaya cuma 3 juta Dan artinya kita selama ini gagal untuk menyebarkan Kegiatan ekonomi itu ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Termasuk di Pulau Jawa sendiri Nah kenapa tidak Ada opsi memindahkan ke kota lain di Pulau Jawa Ya satu Pulau Jawa sendiri sudah berat sekali membannya Mayoritas penduduk 57% tinggal di sini 58% ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa Dan jangan lupa kalau kita mengembangkan pusat pemerintahan lagi Lahan sumbur di Jawa yang sekarang pun sudah banyak konversi ke properti Atau ke bidang-bidang keurusan lain Ini akan makin besar lagi Padahal salah satu pusat atau apa namanya Yang bisa menghasilkan pangan yang cukup produktif itu adalah Pulau Jawa Jadi kami melihatnya dalam konteks yang lebih luas Hal pertama yang akan dilakukan pemerintah terkait Tahapan pertama yang akan dilakukan pemerintah terkait perencana pemindahan ibu kota ini apa Pak? Tahapan pertama artinya kalau kita sudah memutuskan lokasi Artinya pertama memutuskan lokasi dulu Lokasi itu kapan? Memutuskan lokasi perkiraan kami tahun ini Tahun ini kita sudah bisa memutuskan lokasi ibu kota baru tersebut Dan kemudian tahun depan sudah dimulai pembangunan infrastruktur dasarnya Infrastruktur dasarnya dan kemudian juga sambil menggalang dukungan dari politiknya Karena nantinya kan harus ada revisi terhadap undang-undang daerah khusus ibu kotanya Jadi tidak perlu undang-undang dulu Tidak perlu menunggu undang-undang dulu gitu? Tidak perlu Artinya ini sambil jalan Karena kita ini kan membangun dulu sifatnya Membangun kota baru Pak kemarin kata karakteristik salah satu kota yang layak jadi ibu kota negara Sudah ada infrastruktur-infrastruktur awal begitu kan? Ya betul Nah itu dari dua yang dikunjungi kemarin itu yang paling layak Ya Artinya begini Kita ingin ibu kota baru ini pusat pemerintahan ini Tidak mengulangi beberapa kegagalan negara lain Ya Biasanya kegagalan dalam pengertian relatif emang Artinya gagal di satu pihak kan mungkin tidak gagal di lain pihak ya Tapi kita ingin meyakinkan bahwa kota baru ini nantinya bisa cepat berkembang sebagai kota yang fungsional Nah Untuk bisa menjadi kota yang fungsional dan sekaligus juga mengurangi biaya investasi untuk membangun kota itu sendiri Maka kita akan memposisikan kota baru itu tidak terlalu jauh dari kota yang sudah fungsional Dan sudah mempunyai infrastruktur yang cukup memadai Infrastruktur yang cukup memadai yang paling basic adalah tentunya jalan Jalan penghubung Kemudian ada bandara Dan kemudian ada akses ke pelabuhan Sehingga kita melihat ini salah satu kriteria Lokasi bahwa kita tidak ingin membangunnya terlalu jauh Dari ya istilahnya kota yang fungsional atau dari kegiatan apapun Seperti contohnya Myanmar pindah ke Naipitao Yang begitu jauh dari pusat kegiatan di Yangon misalkan Sehingga akhirnya kota itu memang menjadi sepi Ya meskipun menjadi ibu kota tapi ibu kota yang sebenarnya masih jauh dari potensinya Nah kita ingin tidak terlalu terlibat di dalam masalah Wah nanti kotanya sepi Nah karena kita akan mencari lokasi yang tidak jauh dari kota yang sudah fungsional Dan ada infrastruktur yang memadai Artinya itu kalau yang saya tangkap ini membangun kota baru ya Pak? Membangun kota baru Tadi sudah saya katakan di awal Kita ingin membangun kota baru bukan berada di atas kota yang sudah ada Jadi wilayahnya memang harus wilayah kosong Wilayah kosong ya Bagaimana dengan infrastruktur daerah penyangga Kalau misalnya di Jakarta kan dari Depok dari ini itu ada infrastruktur penyangganya Kalau di kota baru nanti sudah terencana Nah kita akan mencari yang tadi daerah penyangganya tadi Kota yang fungsional tadi yang saya katakan itu adalah daerah penyangganya sebenarnya Itu adalah kota yang memang sudah punya fasilitas yang lumayan lengkap Sehingga istilahnya Jangan sampai lah kita harus membangun ibu kota baru Tapi juga bangun bandara baru Bangun pelabuhan baru Atau bangun jalan penghubung yang juga terlalu besar atau terlalu masif gitu Karena itu tentunya Anda pasti concern dari segi biayanya Nah ngomongin soal segi biaya tadi kan pemerintah berusaha meminimalkan penggunaan APBN Ini strateginya seperti apa? Strateginya adalah begini Nanti kita lihat komponen apa saja yang harus dibangun Ini yang bagian dari kajian tahapan berikut yang sedang kami kerjakan adalah Merinci apa yang akan dibangun Dari infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang Sampai public transportation Sampai gedung pemerintahan Sampai sarana penunjang lainnya Nah dari situ kita akan langsung bisa mendata Oh kalau jenis proyeknya seperti ini berarti mungkin masih perlu APBN Contohnya untuk air limbah misalkan Kalau air limbah atau jalan dalam kota itu mungkin harus dengan APBN Tetapi begitu misalkan rumah sakit Misalkan air bersih itu bisa dikerjasamakan dengan swasta Misalkan KPBU Kerjasama pemerintah badan usaha, pemerintah private partnership Tapi kalau misalkan sudah masuk gedung dan segala macam Itu kita bisa kerjasama dengan swasta Dan lagi pula jangan lupa bahwa aset pemerintah nanti yang bisa dikerjasamakan dengan swasta Itu tidak hanya aset yang akan ada di sana yaitu tanah Itu kan aset pemerintah nantinya Tapi juga aset-aset yang ada di Jakarta ini Aset yang di Jakarta maksudnya Kan aset di Jakarta gedung-gedung kantor segala macam kan nantinya tidak akan dipakai 100% seperti sekarang Kalau Ibu kota sudah pindah Berarti kita bisa membuat kerjasama pengelolaan aset dengan swasta Berarti ada pemasukan buat pemerintah yang bisa dipakai untuk membangun gedung di sana Terus soal tadi Pak Pak Dengan rencana pemindahan ibu kota ini Banyak yang khawatir ini sudah diworo-worokan Sudah diusyarkan gitu Karena munculkan spekuluan-spekuluan properti di daerah-daerah ini Karena itu meskipun ini kita wawancara eksklusif namanya Saya tidak akan bicara mengenai lokasi spesifik atau arah ke mana lokasinya Karena memang itu yang kami ingin jaga Kalau kebetulan di daerah-daerah yang disebutkan tadi sudah ada orang-orang yang mencoba Ya memang spekuluan tanah itu akan selalu ada kapanpun dan apapun konteksnya gitu Artinya ya dia akan melihat Kadang-kadang nggak harus melihat bahwa ini akan jadi ibu kota Dia melihat bahwa oh kota ini berpeluang menjadi kota yang lebih besar Maka dia beli tanah dulu Dengan harapan nanti suatu saat dia dapat manfaatnya Ya dengan keuntungan yang lebih besar Jadi tidak harus karena ibu kota terus spekuluan muncul Spekuluan akan muncul kapanpun dan apapun konteksnya Tapi untuk ibu kota ini kami selalu menjaga agar tidak dipocorkan di awal Atau tidak disampaikan dalam acara seperti ini Meskipun sudah ada dua kota yang Ya itu adalah bagian dari kita mulai melakukan peninjauan Dan juga kita ingin menunjukkan transparansi Kita melakukan transparansi Ya kita serius mempertimbangkan ini Cuman ya kita akan melakukan pertimbangan yang lebih dalam Ya artinya dengan kajian yang lebih dalam yang teknis spesifik Supaya pengambilan keputusan nanti menjadi lebih meyakinkan Tadi Pak juga menyebut bahwa proses tahap awal berjalan Sambil mencari dukungan politik di DPR Ya Ini kan di dukungan politik yang politik kan dinamis Pak Ya Bisa saja kemudian alot disini sementara ini sudah jalan Ya Yang tahapan-tahapan ini Bagaimana kemudian kalau kemudian di DPR ini Dukungan politik tidak kunjungi dapat sementara ini prosesnya sudah jalan Ya tentunya itu sudah diperhitungan oleh Bapak Presiden Ya mengenai dukungan politik itu ya Tugas kami kan melakukan kajian ya Dan memang pastinya di akhirnya ketika sudah ada penetapan Akan ada Undang-Undang Dewar Khusus Ibu Kota Seperti yang dimiliki Jakarta sekarang ya Dan mungkin nanti bentuk undang-undangnya juga berbeda Belum tentu sama kan antara Jakarta dengan Ibu Kota baru ini Tapi pasti memang nantinya perlu ada produk hukum yang mensupportnya Dan saya yakin Bapak Presiden sudah memerhitungkan Kalkulasi dukungan politik tadi Untuk tadi berkait rencana membentuk membangun kota baru Artinya kan ada mungkin daerah yang dikorbankan Daerah Lahan Nijo yang dikorbankan Apakah itu juga sudah menjadi perhitungan dari pemerintah untuk Katakanlah ada 400 ribu hektare yang ditepang terus kemudian diganti Ya yang pasti begini Satu arahan dari Bapak Presiden yang sangat nyata Ketika kita mulai membahas masalah Ibu Kota satu setengah tahun yang lalu adalah Pastikan bahwa ini tidak mengganggu lingkungan Dan kota yang dibangun harus berkonsep green, smart, dan beautiful Artinya kota yang indah juga Nah kata green ini penting Sehingga misalkan ya Kita memilih Kalimantan Timur misalkan Ya ini misalnya Jangan dianggap bahwa ini penentuan Wilayahnya kan mungkin Memang akan berada di sekitar Bukis Soeharto Bukis Soeharto itu kategorinya hutan lindung Ya Artinya Kalaupun akan dibangun di daerah sekitar itu Tidak akan mengganggu Bukis Soeharto Bahkan ketika kami mengunjungi Bukis Soeharto kemarin Kita bisa melihat Itu namanya hutan lindung Tapi kalau Anda lihat realitasnya Tidak seperti hutan Artinya hutannya sudah terganggu lah Sudah ada kerusakan Sudah jadi kebon sawit dan segala macam Ya Nah justru Kalau kita nanti berlokasi di sana Kita akan perbaiki Bukis Soeharto Kembali menjadi hutan lindung Ya Dan kita akan pakai lahan yang tidak mengganggu hutan lindung Lahan yang sudah statusnya misalkan Ada yang HGU Yang sudah habis masa konsesinya Kemudian ada yang Ada yang penggunaan lahan oleh masyarakat dan segala macam Itu yang nantinya akan lebih diutamakan Yang penting lahan itu sudah ada dalam penguasaan pemerintah Tapi lahan itu kan letaknya mungkin tersebar Sementara kota baru ini harus dalam Kebetulan kita sudah mendapatkan calon-calon lokasi yang lahannya jadi satu Lahannya jadi satu Jadi satu Berapa ribu hektare? Ya Kalau standar untuk perencanaan Ibu Kota baru ini 40 ribu hektare minimum yang dibutuhkan Tapi ya kalau untuk idealnya ya 40 ribu x 2 lah 80 ribu hektare Itu dari kantor-kantor pemerintahan atau sudah termasuk Sudah semuanya Sudah termasuk prokali-prokali Kalau 40 ribu hektare kantor pemerintahan semua ya terlalu besar lah Ini untuk kota lengkap Kota lengkap Kota untuk 1,5 juta orang 1,5 juta itu karyawan-karyawan ini ya? 1,5 juta itu rinciannya 200 ribu PNSnya Oh bukan hanya PNS sorry 200 ribu itu PNS eksekutif, legislatif, undikatif Ya Plus keluarganya Keluarganya itu kita hitung sekitar 800 ribu Kan kita anggap 1 orang 4 Ya Jadi 200 ribu PNS Atau Sorry 200 ribu eksekutif, legislatif, undikatif 800 ribu keluarganya kan 1 juta Jadi sudah 25 ribu TNI Polri Plus sisanya itu adalah pendukung Pendukung Ya orang yang bisnis di sana kan Orang yang tinggal di sana perlu toko Perlu restoran Perlu hotel atau segala macam kan Bisnis juga berkembang Nah 300 ribu itu untuk kelompok orang bisnisnya Total 1,5 juta Itu membutuhkan kira-kira 40 ribu hektare Minimum Minimum 4 80 ribu hektare 80 ribu hektare ya Karena kan tentu kan berkembang kan Misalkan Oh ya pasti Kesana Investor datang masuk Melihat peluang Bangun mall dan lain sebagainya Memang Saya memiliki contoh yang paling Apa Besar Perubahannya adalah Brasilia Ibu kota barunya Brazil Tahun 50-an Ketika pindah dari Rio de Janeiro Waktu didesain Kota Brasilia itu hanya untuk 500 ribu orang sebenarnya Tapi hari ini Dia sudah Kota ketiga terbesar Kalau tidak salah di Brazil Penduduknya sudah 2,5 juta Dalam waktu Dalam waktu Tahun 60 sampai sekarang Tapi artinya Kota itu akan berkembang Ya Dan berkembangnya bisa 5 kali lipat Seperti Brasilia tadi Jadi kami melihatnya Kita kota ini Jangan sampai nanti Menjadi terlalu cepat padat Sehingga tanahnya Kalau bisa 80 ribu hektare Atau 100 ribu lebih baik lagi Ada konsekuensi lain Pak Misalkan PNS yang sudah lama di Jakarta Kemudian sudah ke sana Ya Di Jakarta sendiri Tapi dia sudah punya rumah Akhirnya akan dijual Atau Yang mengakibatkan Harga properti di Jakarta Turun Antisipasinya seperti apa Saya kok gak yakin Harga properti di Jakarta Akan turun hanya karena ini Atau di Depok Bokor dan sebagainya Setaklan lah Artinya begini Kan kita punya namanya System of cities Sistem perkotaan di Indonesia Ya Kota itu punya fungsinya masing-masing Ya Apa sih fungsinya Surabaya misalkan Ya Surabaya adalah Pusat pemerintahannya Provinsi Jawa Timur Sekaligus Kota bisnis Untuk wilayah Sebenarnya Indonesia bagian timur Dia lebih banyak menyerap dari Indonesia bagian timur Dia sudah ada fungsinya Ya Nah Jakarta Itu akan Karena Tidak lagi menjadi ibu kota Nantinya Pusat pemerintahan Tapi tadi saya katakan Pusat bisnis Pusat keuangan Pusat jasa Ya Dan Anda tahu kan kota New York Ya Kota New York itu gak pernah ada cerita Propertinya turun Warganya berkurang Malah wilayah Metro kota New York Dari tahun ke tahun Makin lama makin lebar Artinya Dampak New York ke sekelilingnya Itu malah makin besar Bukannya makin kecil Padahal ibu kotanya dari dulu Memang sudah di Washington DC Nah Washington DC Dia berkembang sesuai dengan Fungsinya Yaitu apa? Pusat pemerintahan Ya Jadi bisnis di Washington DC adalah bisnis untuk menunjang Pusat pemerintahan Pusat pemerintahan Kalau New York Dia menjadi pusat keuangan dunia Pusat bisnis dunia Anda cari bank-bank terkenal Bank-bank terbesar di dunia Khususnya dari Amerika Headquarternya ada di New York City Ya Jadi saya gak melihat Akan ada ancaman harga properti turun Di Jakarta Ataupun di wilayah metropolitan Jakarta Bahkan Di prediksi kami Di Visi Indonesia 2045 Di tahun 2045 itu nanti Urbanisasi Ini harus diperhatikan Urbanisasi di Indonesia 73% Ya 73% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan Ya Di Jawa itu 90% Ya Yang 73% tadi angka di Indonesia Indonesia Jawa Jawa khususnya 90% Ya Dan Jakarta metropolitan Itu akan makin besar Bukan Jabodetabek lagi Dia akan makin besar Dia malah bisa bersatu dengan Bandung metropolitan Akibatnya Kalau Jakarta sama Bandung ini ketemu Ini akan menciptakan daerah Megapolitan kita nyebutnya Megapolitan 76 juta orang Ya Kalau 76 juta orang Mana mungkin harga tanah turun Ya Yang butuh tanah segitu banyak orangnya Masih menjadi pusat bisnis di Jakarta Akan menjadi pusat bisnis Dan kita berharap Jakarta itu istilahnya Harus Jangan Jangan hanya jadi jago kadang Jangan hanya pusat bisnis keuangan Indonesia Dia harus bisa menyaingi pusat bisnis keuangan yang lain di Asia Tenggara Ya Untuk menyaingi Singapura mungkin berat sekali Tapi paling tinggal Kuala Lumpur sama Bangkok lah Ya Ya Nah salah satu tujuan juga adalah meratakan Pembangunan ya Betul Untuk pemindahan Ya Kalau pertimbangannya ke Palangkaraya Pemerataannya nanti gimana Pak Untuk ke Indonesia timurnya gitu Ya Kan justru yang sekarang kalau kita lihat Jawa itu secara ekonomi mengkontribusi 58% Ya Sumatera 22% Ya Jadi Jawa dan Sumatera itu 80% sendiri ya 80% sendiri Jadi apapun kalau kita pindahkan ke Kalimantan Itu akan membantu mengurangi tadi Ya Selisih antara 80 dengan 20 20 itu kan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Ya Nah kita ingin paling tidak dari Kalimantan itu ada kontribusi yang lebih besar Karena kontribusi Kalimantan sekarang kecil sekali terhadap ekonomi Dan itu akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru Pusat pertumbuhan baru ya Meskipun dalam strategi kita Pusat pertumbuhan baru tidak hanya ibu kota baru Ya Kita juga akan mengembangkan 5 tahun ke depan ini Kita punya kira-kira sekarang kandidat 10 metropolitan di Indonesia Dari 10 itu 6 di luar Jawa Nah 6 ini juga akan kita kembangkan Itu ada Medan, ada Palembang, Banjarmasin, Makassar, Menado, sama Denpasar Ya Ini 6 kota yang sudah kelihatan Embryonya sebagai metropolitan Karena kepadatan penduduk, konektivitas dengan sekelilingnya Ini akan kita kembangkan sebagai apa? Pusat pertumbuhan juga Nah dengan adanya ibu kota baru ini akan memperkuat lagi Mempercepat ya Mempercepat dan memperkuat Karena kita ingin ya Kontribusi Jawa itu Kita bisa agak turunkan dari 58 Misalnya menuju 55 atau 53 lebih bagus lagi Untuk 50% mungkin masih sulit Kalau targetnya kan Target pembentukan ibu kota baru Disebut antara 5 sampai 10 tahun Ya betul Itu terwujud 5 sampai 10 tahun Pak? Ya itu kan tergantung tadi Kesungguhan dari pemerintah untuk mengeksekusi Nah jadi kami melihat kalau tahun ini sudah diputuskan lokasinya Tahun depan sudah dilakukan Paling tidak pembangunan infrastrukturnya Ini bisa dipercepat Artinya 5 tahun itu bisa Paling tidak ibu kota ini sudah mulai fungsional Mungkin belum 100% Misalnya seluruh pemerintahan pindah ke sana Tapi sudah fungsional Mungkin sebagian dulu pusat pemerintahan pindah Ini seperti contoh di Sejong di Korea Ya yang Pemindahannya memang bertahap Sampai akhirnya selesai tahun 2030 Karena kalau tidak salah belum masuk rencana jangka panjang Sudah masuk di RPJMN Sampai 2020 2020-2024 sudah masuk Demikian juga di visi 2045 yang kemarin kita luncurkan Sudah masuk ya? Sudah masuk Artinya ada kekhawatiran karena Pak Jokowi kan hanya 5 tahun lagi Ya Ada kekhawatiran ketika 5 tahun tidak selesai Di pemerintahan berikutnya tidak dilanjutkan lagi Karena itu perlu undang-undang Perlu undang-undang itu ya Perlu undang-undang Undang-undang itu akan memperkuat menjadi dasar Ya karena akan menegaskan bahwa Daerah khusus Ibu Kota ya di wilayah baru tadi Dalam 5 tahun itu Dari tahun pertama sudah mulai tahapan pemindahan dan sebagainya Ya ya yang tadi saya katakan Kalau tahun ini sudah menentukan lokasi yang persisnya Dengan semua kelengkapannya Maka tahun depan sudah mulai dilakukan pembangunan infrastruktur dasarnya Ini kan tadi pertimbangannya karena beban Jakarta ya Pulau Jawa Atau beban Pulau Jawa Jakarta dan Pulau Jawa secara keseluruhan Dalam 5 tahun ini Tidak bekerjaan dengan beban Pulau Jawa Pembentukan Ibu Kota baru tidak bekerjaan dengan beban Pulau Jawa ini Maksudnya bagaimana? Bekerjaan artinya ketika 5 tahun beban Pulau Jawa sudah terlalu Burat banget sehingga meskipun dipindah Ya tapi kan tetap harus ada upaya untuk mulai meringankan Dan memindahkan beban Pulau Jawa tadi Dan memindahkan itu kan butuh proses Ya memang pemindahan Ibu Kota ini akan makan proses nantinya Sampai kota ini benar-benar fungsional Penduduk 1,5 juta nya memang tercapai Tapi intinya harus ada effort dari sekarang Untuk mengurangi beban Pulau Jawa tadi Dan Jakarta juga secara-secara Dan pada saat yang sama di Jakarta tetap jalan proyek-proyek Untuk misalnya pabrik transportation Untuk air bersih dan segala macam Soal lahan-lahan yang 40 ribu yang beli pemerintah tadi Itu statusnya sudah clear atau masih ada yang sengketa? Karena pada yang memiliki itu berapa sengketa? Yang pasti dari keterangan Menteri ATR BPN itu sudah tidak ada sengketa Ya Yang banyak adalah kalau saya boleh samarikan itu adalah HGU Yang tadinya sudah dimiliki orang tapi tidak ada aktivitas Karena ada batas waktunya Anda misalkan punya HGU Ya Tapi Anda diemkan aja HGU nya Gak pernah melakukan suatu aktivitas ekonomi Ya setelah waktu tertentu Tidak ada kegiatan Maka bisa dicabut begitu saja oleh pemerintah Itu kan tanah pemerintah pada intinya Yang kebetulan sedang dipinjamkan kepada pihak ketiga Bisa di Ya kalau dia tidak melakukan apa-apa Ya Kalau dia melakukan kegiatan ekonomi ya gak bisa Artinya harus diganti rugi kan Tapi ini adalah yang tidak diapa-apakan Jadi tanah itu istilahnya diterlantarkan lah Tapi mungkin begitu mendengar ada rencana pindah Mereka akan melakukan apa-apa di situ? Ya udah gak bisa Udah gak bisa ya? Gak bisa Karena waktunya kebanyakan sudah lewat Hmm gitu ya Iya Oke Bapak Bang terima kasih atas waktunya Detikir sedemikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Bambang Brojonegoro Menteri Perencaraan Pembangunas Kepala Bapenas Dan jika tidak ada arah lintangan 5 sampai 10 tahun ke depan Kita akan punya ibu kota pemerintahan baru Pak Bambang terima kasih Ya terima kasih Ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton